Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Mohon maaf sebelumnya saya sudah lama menghilang Tidak beberapa hari ini tidak ngisi konten skripsi Kali ini saya akan menjawab request dari salah seorang mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Pak, bagaimana cara menuliskan kajian teori Terkait dengan topik pendidikan karakter Pendidikan karakter itu kan sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa Dari jurusan dan kampus yang lain Lalu bagaimana kita bisa menawarkan sebuah pendekatan yang unik Atau pendekatan terbaru dari pendudian berbasis pendidikan karakter Ya, ini memang menjadi satu persoalan yang kadang membingungkan Kalau kita tidak bisa diakui bahwa ini akan menjadi salah satu problem yang akan sulit dilalui Kalau semuanya menulis pendidikan karakter pada waktu yang sama Tentunya akan terjadi kebingungan Dan bagaimana menempatkan posisi pendidikan kita dengan pendidikan yang lain Dengan tema pendidikan karakter yang sama Baik, ini saya akan share sedikit tips bagaimana menulis referensi atau kajian teori Di bab dua tentang pendidikan karakter Kalau misalnya sampai menemukan banyak penulisan pendidikan karakter di bagaimana deskripsi Teknik pertama yang dilakukan adalah mencoba Satu, merespon dari berbagai macam banyak tren-tren pendidikan karakter saat ini Lebih mengkedepankan pada pendekatan normatif dibandingkan aplikatif Misalnya begitu Jadi, tarik ukurnya selama ini Pendidikan karakter dikemanai sebagai doktrin yang stagnan Yang tidak bisa menggerakkan perilaku siswa Mengedepankan nenek-nenek Islam dalam kehidupan sehari-hariannya Oleh karena itu, penulisan pendidikan karakter dalam deskripsi ini Merupakan respon yang lebih progresif daripada kajian sebelumnya Jadi, dalam bentuk responsif Selain itu, misalnya kalau kita kaitkan dengan praktek COVID-19 saat ini Gaya tulisannya mungkin lebih kepada mengandalkan relevansi yang lebih holistik Misalnya begini Pendidikan karakter dalam masa COVID-19 saat ini Memiliki banyak tantangan dan strategi yang harus dilaksanakan Terutama ketika guru tidak bisa bertemu secara tatap muka dengan siswa Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah pemahaman yang reflektif dan menyeluruh Sehingga kemudian strategi penanaman mendidikan karakter ini Meskipun memiliki banyak rintangan, namun relevasinya masih dapat di aplikasikan dalam pendidikan karakter berbasis online Kejendirungan saat ini penanaman mendidikan karakter masih mengandalkan kegiatan tatap muka Namun belum banyak ditemukan strategi yang paling variatif dan efektif Untuk menanamkan pendidikan karakter dalam pemelajaran berbasis daring Berdasarkan studi yang ada, memang sudah ada penekatan pendidikan karakter berbasis daring Namun perlu dilengkapi dengan kajian-kajian terbaru Terutama pada masa new normal saat ini Sehingga implementasi pendidikan karakter menjadi lebih komprensif Lebih mengenal, lebih memberikan dampak secara khusus dan konkret kepada siswa Jadi penekanannya pada stressing implementatif secara kontinu Jadi menulis pendidikan karakter di dalam bab dua itu tidak boleh definitif saja Atau deskriptif, tapi memposisikan tulisannya ini dalam bentuk satu respon Dua dalam bentuk penelah kajian implementatif yang lebih analitif Bisa juga ditulis dengan kejendirungan saat ini Pendidikan karakter meskipun sudah banyak dilakukan Namun perlu diperkuat dengan berbagai macam integrasi dengan keilmuan yang lain Jadi misalnya peneliti ini memandang pendidikan karakter ini sebatas parsial Atau hanya dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam saja Sehingga belum optimal dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter pada peserta titik Dalam kajian skripsi saya saat ini Penulis ingin memperkenalkan atau menguatkan kembali peran serta guru, orang tua, serta siswa itu sendiri Dengan upaya untuk mengoptimalkan penanaman pendidikan karakter pada masa nyuruh rumah saat ini Jadi fenomena kerjasama antara orang tua, guru, dan siswa dalam satu kesatuan yang erat ini Menjadi praktek pendidikan karakter yang berkesinambungan dan partisipatif Karena kalau yang berkesinambungan dan partisipatif ini Nilai-nilai demokratis dalam pendidikan lebih nampak Nilai-nilai kolaboratif dalam pendidikan menjadi lebih aktual Seperti itu Jadi penekanannya pada proses pendidikan karakter yang partisipatif dan demokratis Bisa itu juga kita pada teknik yang lainnya Masih banyak para penulis yang memperdebatkan konsep pendidikan karakter Berbasis agama maupun berbasis nilai-nilai wisdom yang lain Jadi ini masih banyak perdebatan sehingga perlu adanya ketegasan secara definitif mengenai konsep dan aplikasi Jadi tulisan atau penelitian pendidikan karakternya itu lebih kepada Sebagai bentuk penegasan kembali, definisi yang utuh Yang selama ini masih kabur di kalangan para analis ya misalnya Para teoretikus masih memperdebatkan konsep pendidikan karakter yang utuh itu seperti apa Nah kamu bisa saja memberikan posisi bahwa Penulisan skripsi pendidikan karakter ini Untuk menghilangkan keraguan atau mempertegas konsep pendidikan karakter yang berbasis agama adalah yang ditulis dalam skripsi ini Tulisannya lebih kepada mempelajari berbagai konsep pendidikan karakter yang kemudian dikompilasikan Sehingga menjadi satu kajian pendidikan karakter yang lebih utuh dan lebih mudah dipahami Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan para teoretikus maupun para pemaca yang lain Nah karena itu memang Nah kalau seperti itu strateginya berarti kita lebih kepada kajian konsep pendidikan karakter Jadi dari berbagai macam variasi gaya tulisan tadi Kita bisa meramu bahwa kajian teori bab 2 tentang pendidikan karakter ini bisa lebih kuat Kalau kemudian didekati dengan pendekatan atau point of view Atau sudut penulisan yang berbeda-beda Artinya bahkan kajian pustaka tentang pendidikan karakter ini bukan kumpulan definisi pendidikan karakter Tapi berlatih membangun asumsi Dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang diajukan di bab 1 tadi Misalnya mas Rizal Salah satu maswa yang bertanya tentang Pak bagaimana pendidikan karakter distribusi saya Saya menemukan ada 17 pendidikan karakter Sedangkan saya mau meneliti 8 unsur pendidikan karakter Nah itu terlalu banyak Fokus saja 1 atau 2 Tapi didalami secara lebih mendetail Nah misalnya tentang wawasan kebangsaan Nasionalismo misalnya Cinta tanah air Ini kan bagian dari pendidikan karakter Dibahas saja bahwa Cinta tanah air di kalangan remaja Masih dianggap sebagai sesuatu yang meminggungkan dengan berbagai banyak referensi Sehingga perlu ada konsep pendidikan karakter mengenai cinta tanah air Yang lebih mudah dipahami Lebih mudah diaplikasikan oleh para pelajar Kajian dalam skripsi ini Ingin membahas detail Rizian tentang bagaimana konsep dan aplikasi Pendidikan karakter Yang mengedepankan nina-nina cinta tanah air Sebagai basis fondasi pemikirannya Sebagai basis nilainya Sehingga pendidikan karakter tersebut Memberikan pemahaman yang Lebih utuh Memberikan penjelasan yang selama ini Menjadi perdebatan di kalangan para pelajar Dengan demikian Guru pun akan lebih mudah Mengajarkannya kepada siswa Agar kemudian pendidikan karakter ini Benar-benar membingungi dan memberikan Pemahaman makna maupun perubahan tingkat laku yang lebih optimal di kalangan kiswa Nah seperti itu Sehingga kemudian asumsi dari pelajar ini kuat Dan kalau kemudian dilanjutkan dalam 4-4-5 menjadi temuan pelajar Nah teman-teman penelitian ini nanti akan memperbaiki konsep pendidikan karakter yang selama ini Mungkin saja ada kekurangan-kekurangan penjelasan Dengan adanya penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam Sehingga ruang-ruang kosong atau ruang-ruang yang belum terjawab dalam Perdebatan kajian cinta tanah air saat ini Bisa terisi terjawab oleh penelitian kamu Melalui konsep kajian babuwa tadi Nah seperti itu ya Ulasan singkat dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk bertanya secara langsung Atau melalui kolom komentar Masalah yang belum tidak memahami Assalamualaikum wr. wb